Halo semuanya, selamat datang di channel Nightfriend Kali ini gue pengen kasih tau 3 game dari Netflix Yang menurut gue ini populer dan sangat menarik untuk kalian mainin nih Dan yang spesialnya gue akan mainin 3 game ini di Samsung Galaxy S21 FE 5G Tapi 3 game ini bukan berarti game berat Ini game casual yang bisa dimainin di HP mana aja Mau HP kentang sekalipun mungkin masih bisa Asalkan memorynya cukup Nah untuk mengetahui lebih lanjut 3 game ini Kalian bisa tonton video ini sampai habis Langsung aja kita ke game yang pertama yaitu Stranger Things 1984 Nah game yang ini tuh dia mempunyai antarmuka yang kayak permainan Nintendo lama Jadi menurut gue ini untuk kalian yang emang suka nostalgia Bisa banget mainin Stranger Things 1984 Sebenernya ada 2, cuma menurut gue ini yang cukup menarik Kalau untuk alur ceritanya sendiri Kalian udah pasti tau lah Kalau misalkan yang ikut di Stranger Things ya Kisahnya itu tentang mengungkap misteri Tentang upset down dunia di dalam bawah tanah Nah tapi ini lebih ke arah kita tuh punya petugas yang emang buat mengungkapin Dan kalau misalkan di Stranger Things kan ada yang berlima Gue udah lupa namanya siapa aja Tapi jelas gue tau kalau misalkan mukanya itu kayak gimana nanti gue insert Nah jadi tuh disini tuh di kota yang dimana emang kejadian aneh suka ini Kita tuh mengungkap misteri Jadi kayak pokoknya intinya ini lumayan seru dan kita bisa lihat peta juga Terus ada pilihan hero gitu Kalau misalkan kalian mati bisa diulang Nah disini juga ada nyawa Pokoknya kalian harus coba game ini Kita lanjut ke game yang kedua Yaitu Wonder Path Forever Nah ini tuh kalau misalkan kalian lihat disini ada The Keep The Keep itu artinya kalian mau memulai permainan Terus sini ada Power Mode Terus kalian tuh bisa lihat grafik Gimana gamenya kalian Nyelesain masalahnya secara cepat Jadi ini tuh main bola dimasukkan ke dalam lubang Seperti halnya golf Tapi dia tuh dengan beberapa animasi yang menurut gue cukup menarik Dan bikin orang tuh jadi kayak gimana ya gak bosan dengan permainan yang cuma Yaelah bola dimasukin lubang doang gitu Tapi game ini mampu memberikan hal yang cukup seru dan memberi penyegaran terhadap mata penggunanya Kita lanjut ke game yang ketiga yaitu Bowling Ballers Nah sebenernya Bowling Ballers ini game yang kasual yang mungkin gak cuma di Netflix kalian temuin Jadi ada beberapa juga game bowling dan game semacamnya yang berjalan seperti itu Sebenernya ini game yang cukup simpel dan karena desain dari si gamenya sendiri yang menarik Jadinya agak sedikit berbeda Terus sebenernya ya kalian sering banget sih ngeliat game semacam ini Tuh jadi tugasnya karena dia Bowling Ballers Jadi bolanya menabrak pin Pin Bowling Terus ngambilin koin Ngumpulin huruf Kayak subway server Tapi modelannya dia itu tuh Bukan orang yang dikejar-kejar polisi Melainkan bola yang menabrak pinnya Dan di game Bowling Ballers ini tuh kalian juga bisa ngumpulin beberapa bonus koin Nah ini koinnya sendiri gue belum tahu bisa digunain untuk apa Tapi sih gue berpikiran mungkin ke depannya ada update yang akan bisa kayak kita ganti warna bolanya Atau kita ganti pin bowlingnya kayak gimana Nah nanti kita lihat aja ke depannya Netflix ingin memberikan si game itu seperti apa Oke itu aja 3 game Netflix yang menurut gue rekomendasi banget ke kalian semua Semoga kalian suka dan mungkin kalian merasa kayak game ini juga harus dicoba nih Ini komentar aja langsung di bawah Jangan lupa untuk baca informasi teknologi lainnya di nexttrend.com Follow social media nexttrend dan subscribe channel nexttrend Nyalin notifikasinya supaya kalian jangan tinggal lihat video selanjutnya Gue Zia Pajrit Bye